Halo Assalamualaikum Selamat pagi sahabat mas dok ngevlog ya Ketemu lagi dengan buah black sabote atau sawo hitam mas dok ya Saat ini sawo hitam atau black sabote jenis giant mat atau yang jumbo tanpa biji Di tempat mas dok Kalimantan Selatan Buahnya luar biasa banyak sekali ya Banyak sekali Kalian penasaran kan dengan buah black sabote Kalimantan Ini merupakan satu-satunya tanaman buah black sabote yang ada di Kalimantan Selatan Yang tumbuhnya paling besar ya Satu-satunya Saya yakin ini satu-satunya yang paling besar di Kalimantan ya Biar kalian gak penasaran seperti apa Daun, bunga, buah dan pentil dari buah black sabote Ikutin ya di channel mas dok ya Wah besar sekali ya Ya selamat pagi sahabat mas dok ngevlog Kita di playlist sahabat mas dok ngevlog kali ini Kita masih setia dengan tanaman black sabote atau sawo hitam jumbo yang ada di kebun kecil mas dok ya Oke kali ini mas dok coba akan mereview secara lengkap ya Tanaman black sabote dan pas dengan lubangnya Dan disini saya akan lihat sesuatu tanaman black sabote yang ada di jenis jenis jenisinta casa hitam ini ya kita bisa melihat eh bagaimana penampakan bunganya ya wah tampak ada buah disana ya sahabat mas dok ya oke ya tanaman black saput di mas dok ini sekitar usianya sudah empat tahun lebih ya jadi cukup lama ya dulu beli bibirnya di Kangkas Tawi ya terus kita sambung susukan ke black saput sebelumnya yang sudah kita tanam dari biji ya akhirnya tumbuhnya cukup bongsor dan menjulang tinggi sekali ya sudah empat meter lebih ya ini kemungkinan tanaman black saput atau sawitam paling besar dan paling tinggi yang ada di Kalimantan ya Kalimantan Selatan tentunya ya ya oke seperti ini ya penampakan dari buahnya ya Coba sahabat mas untuk ngevlog ya cukup besar sekali ya dan ini masih apa ya masih mentah ya masih muda yang masih cukup lama ya berdasarkan beberapa referensi sekitar 8-9 bulan ya kalau nggak salah mulai dari bunga sampai buah ini matang siap untuk dikonsumsi ya buahnya cukup unik ya dikatakan sawo hitam tapi kok kulitnya hijau ya coba lihat perbandingannya ya dengan kepala mastok ya cukup besar sekali ya Hai ini masih bisa membesar lagi ya tentunya ya kita coba cek lihat disini ya sahabat mas klok ya ini penampakan dari pentelnya black sapote ya uniknya ya uniknya dari buah black sapote ini bunganya selalu tumbuh pada bagian tunas muda ya aneh memang dia Nuh lihat ya selalu tumbuh dari tunas mudanya dia bunganya terus jadinya buah disitu jadi jarang dia menempel pada batang yang sudah tua ya jadi selalu keluar pada ujung kau pucuk ranting tunas mudanya ya bunga-bunga dari black sapote jayan mat ini ya ini kita lihat pada sisi bagian sini ya dan coba tetap masih cukup keras sekali ya itu tampaknya itu paling besar ya sebenarnya itu gede sekali ya cuman sayang di kamera ini terlalu kecil ya Hai ini coba kita lihat pada bagian atas ya cukup banyak sekali ya buah dari sawo hitam di kebun mas doknya coba kita jump di sini tuh lihat ya pokoknya banyak sekali ya kemungkinan kalau dihitung ada sekitar 100 buah ya di pohon yang tingginya 4 meter lebih nih ya cukup banyak sekali di sini kita lihat itu pada pangkalnya sudah duluan terus pentelnya ada lagi ya hehehe oke bagi yang penasaran dengan rasa buah black sapote itu yang area Kalimantan Selatan silahkan mendatangi mas dok silahkan tulis komentar di bawah ya silahkan mendem menjabri nanti insyaallah kalau kalian memang deket di Kalimantan silahkan kunjungi ya daerah keluar ya kalau ingin merasakan bagaimana buah dari black sapot ya ya sabon masuk ngevlog ya di sini nih ini adalah ranting yang paling banyak sekali buahnya ya sampai dia mentelung atau doyong ya sanging keberatannya buah ya ini berdara-dara cukup banyak sekali ya 12345 ya ada lima biji dalam satu ranting kecil ini ya sehingga rantingnya sampai apa melengkung ke bawah nih ya sanging beratnya buah black sapot ini ya coba kita lihat dari sebelah sini ini di atasnya pun juga ada nih banyak sekali ya di sini ya hehehe luar biasa ya banyak sekali ya pada cabang ranting yang sebelah sini memang ini cukup banyak sekali buahnya sehingga apa cabangnya itu sampai melengkung ke bawah ya sampai bisa diraih sambil dari bawah ya tanpa kita manjat ya sanging rendahnya Oh ya sahabat mas dok ngebun ya di sini eh pohon dari buah black sapot ini sudah sekitar empat atau tiga kali ya saya mas dok review ya coba bisa dilihat di video-video sebelumnya bagaimana saat mas dok langsung makan buahnya di setelah petik langsung ya di bawahnya pohon ini ya itu ada dan ada juga yang coba mas dok peram dahulu beberapa hari di freezer kemudian baru dimakan ya sensasinya luar biasa ya kalau sudah ditaruh dalam freezer ini ya dingin lembut maknyus dan untuk kalian yang pengen menanam dari buah black sapot nih mohon maaf mas dok bisa membuatkan bibitnya ya kalau kalian deket dengan Kalimantan Selatan deket dengan posisi mas dok silahkan datang ya silahkan mengambil mau nyetek silahkan mau nyangkok setek free silahkan ya ini saking banyak sekali ya lahan ini memang sebenarnya sudah mas dok jual ya tapi belum ketemu pembeli yang pas coba siapa tahu kalian di sini berminat membeli lahan kapelingan ini yang ada buah black sapotennya silahkan ya cukup murah 110 Neko halus hehehe Oke saking banyaknya buah di sini ya Coba lihat banyak yang berjatuhan ya busuk ya tidak terkontrol ya sama ini memang jarang sekali Mas dok lihat ya pada tanah di sini ya black sapotennya mungkin sebelahnya sekali jadi enggak terkontrol mana yang tua mana yang siap petik ya jadi masih banyak yang jatuh tuh bisa dilihat tuh banyak yang jatuh ya buah black sapotennya ya sampai busuk-busuk tuh Hai sayangnya memang dia sitelis ya enggak ada bijinya ya jadi enggak bisa apa enggak bisa tumbuh dari biji yang enggak tahu dulu ke bagaimana nih buah ini bisa ada kok tanpa biji ya mungkin atau dengan sesuatu itu akhirnya bikinnya hilang ya oke sahabat mustang ngevlog ya mungkin segitu aja ya informasi tentang black sapoten sawo hitam jumbo yang punya anmostok yang ada di Kalimantan selatan ya see you again nanti kita pas pas panen ya kita vlog lagi Anda